Intro Biasanya, bintang masif yang memiliki masa 8x-20x masa matahari akan meledak menjadi supernova pada masa akhir hidupnya dan mati menjadi bintang neutron atau lubang hitam terkadang meledak juga menjadi hipernova dan tidak menyisakan apapun secara teori selama ini harusnya begitu meledak, bum, mati, sudah namun lagi-lagi ada bintang aneh di luar sana yang membuat para ahli astronomi kebingungan dan harus memutar otak lagi untuk membuat teori baru mengenai akhir siklus kehidupan bintang bintang tersebut diberi nama IPTF-14HLS yang ditemukan pada tahun 2014 lalu awalnya dikira hanya merupakan supernova tipe 2 biasa yang biasanya akan redup dengan sendirinya dalam waktu 100 hari dan kemudian hilang namun ternyata cahaya supernova hanya meredup sedikit lalu terang lagi total ada 5 kali selama 1000 hari fenomena sangat langka seperti ini membuat para astronom terheran-heran dan belum selesai sampai di situ saja mereka juga menemukan data pada tahun 1954 bahwa di lokasi yang sama juga pernah mengalami supernova yang artinya bintang IPTF-14HLS ini sudah pernah mengalami supernova 60 tahun yang lalu total sejak 1954 bintang ini sudah mengalami supernova sebanyak 6 kali saking anehnya dan gak mau mati-mati para ahli pun memberi julukan bintang ini sebagai bintang zombie hipotesis sementara untuk saat ini baru hipotesis bukan teori diperkirakan bintang IPTF-14HLS ini memiliki masa 130 kali masa matahari ketika meledak supernova masanya hilang sekitar 10 sampai 25 masa matahari dan berulang lagi seperti itu meledak lagi sampai nanti akhirnya berubah menjadi lubang hitam harusnya bintang dengan masa 30 kali masa matahari tidak mengalami supernova karena keruntuhan gravitasinya sangat kuat dan biasanya langsung jadi lubang hitam tanpa mengalami ledakan supernova hal inilah yang membuat fenomena bintang IPTF-14HLS ini menjadi peristiwa yang sangat langka bintang dengan masa lebih dari 30 kali masa matahari yang mengalami ledakan supernova seharusnya hanya mungkin terjadi pada waktu usia alam semesta masih muda masih banyak misteri-misteri di alam semesta yang belum bisa dibahami manusia sampai saat ini semakin banyak yang dipelajari semakin tahulah kita bahwa sebenarnya kita tidak tahu apa-apa tentang alam semesta namun bukan berarti kita harus menyerah begitu saja dan membuang rasa penasaran kita karena rasa penasaran manusia juga lah yang mendorong kemajuan peradaban manusia hingga sampai saat ini oke sekian dulu dari saya terima kasih terima kasih sudah menonton video dari channel Wong Penasaran semoga hari anda bahagia dan tetaplah penasaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati